Next, dari Diri Satika, kita mau main sama anak-anak kecil di Kampung Kebunduren. Cus! Warga mana suaranya? Kurang semangat, lemes-lemes amat. Mana coba warga Kebunduren Depok mana suaranya? Nah, gitu dong. Udah siap dapet uang semuanya? Mantap. Ini aku mau main dulu game sama adek-adek kecil di sini ya. Ini adek-adek kecil di sini umurnya dari berapa sampai berapa? Coba kamu umur berapa? Empat. Umur empat. Kamu umur berapa? Umur berapa? Kita akan main game setebak warna. Tahu gak warna-warna? Tahu ya warna ya? Yang taunya warna apa aja? Coba. Hijau. Hijau. Oke, deh kalau gitu langsung aja ya. Coba kamu namanya siapa? Atleo. Atleo. Ini adalah gambar apa ya? Jeruk. Jeruk. Kalau jeruk itu warnanya apa? Olen. 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 Coba yang lebih semangat lagi. Jeruk warnanya apa? Olen. Olen. Oke, 50 ribu. Yeay. Ini buah apa ya? Buah mangga. Buah mangga coba. Kalau buah mangga warnanya apa? Oren. Oren. Dapet gak ya? Dapet gak ya? Dapet gak? Dapet 50 ribu. Dapet 50 ribu. Dede Parel ya. Dede Parel. Coba kalau om kasih lihat gambar ini. Tahu gak ini gambar apa? Suri. Apa? Bali. Strawberry. Nah, kalau strawberry warnanya apa ya? Warna. Warna apa? Warna. Apa? Ayo. Warna. Warna apa? Warna apa? Warna. Warna merah. Oke, coba kita lihat ya. Betul atau tidak ya? Ibu-ibu betul atau tidak? Batu. 50 ribu. Kalau ini buah apa coba Satria? Anggur. Buah anggur coba. Kalau buah anggur warnanya apa ya? Ungu. Apa? Ungu. Ungu. 50 ribu. Yeay. Oh, dapet lagi ke depan lagi nih. Coba kamu tadi udah jawab ya. Mudah-mudahan kamu bisa jawab lagi. Coba kalau ini. Kalau ini gambar apa? Semangka. Semangka. Oke. Semangka warnanya apa? Hijau. Hijau? Yakin? Coba lihat. Depak. Depannya? Depannya hijau. Dalamnya merah. Weay. 50 ribu pintar. Lagi bulan puasa kayak gini, kayaknya enak ya warga kalau nanti buka puasa bikin menu takjil dengan bahan dasar semangka. Nah, ada gak warga yang suka nonton dakor dan kepikiran bikin subak wace es buah semangka ala Korea? Nah, semangka cocok banget buat kita buka puasa. Semangka memiliki kandungan air yang sangat tinggi, yaitu sekitar 92%. Hal ini membuatnya ideal untuk dikonsumsi saat berbuka puasa ya, karena dapat membantu mengatasi dehidrasi dan mengembalikan keseimbangan cairan tubuh. Jadi, subak wace ini merupakan es buah khas Korea Selatan yang berbahan dasar dari buah semangka. Biasanya disantap ketika musim panas tiba. Cocok banget kan buat Indonesia yang musim panas terus? Nah, kalau warga mau bikin di rumah, siapin aja nih bahan-bahannya. Setengah buah semangka, susu full cream, jelly dan antar dekoko, buah apa aja yang jadi favorit kamu, es krim rasa semangka, air soda, dan es batu. Nah, caranya kerok seluruh daging buah semangka hingga tersisa bagian kulitnya saja, yang nantinya akan digunakan sebagai wadah. Masukkan kembali daging buah yang udah dikerok ke dalam wadah dari kulit semangka. Masukkan juga semua bahan-bahan seperti soda, es batu, susu, buah-buahan, jelly dan antar dekoko. Terakhir, kamu bisa mendapatkan es krim rasa semangka sebagai pelengkap. Subak huace siap disantap untuk menemani menubur buka puasa di rumah. Seger banget ya, warga. Dengerin ya adek-adek ya, permainan selanjutnya. Nanti om kasih lihat ada binatang apa, terus nanti tebak. Binatang ini makannya apa? Nanti ditunjuk di sini ada makanannya. Ya, ini binatang apa? Gajah. Gajah, coba kalau gajah, makannya apa ya? Pohon, pohon. Oke, gajah makannya pohon. Coba ditunjuk. Gajah makannya apa? Gajah. Gajah makannya ikan. Jadi mau ikan apa mau pohon? Ikan. Gajah makannya ikan. Jawabannya? Salah. Gantian dulu. Ini, ini, ini. Yang ini. Binatang apa namanya? Gajah. Gajah. Coba kalau gajah itu makannya apa? Rumpur. Makannya apa? Rumpur. Rumpur? Yang mana rumpur? Coba tunjuk, tunjuk. Tunjuk yang mana? Yang mana? Makan pisang. Makan pisang. Gajah makan pisang ya. Jawabannya? Salah. Walah, adik-adik pada bingung ya. Gajah makannya apa? Gajah itu makannya rumput, daun-daunan, buah-buahan, hingga akar, ranting, atau kulit kayu. Nah, uniknya lagi dari gajah. Gajah menghabiskan hampir 80% waktunya untuk makan. Karena makan adalah urusan yang serius bagi gajah. Gajah memiliki berat rata-rata 6 ton. Dan untuk menjaga tubuh mereka yang berat agar tetap tegak, Raksasa tersebut perlu makan yang banyak. Untuk itu, mereka harus menghabiskan minimal 150 kg makanan setiap hari. Jumlah segitu kayaknya banyak banget ya. Tapi mereka tentunya tidak langsung melahap semua makanan itu sekaligus. Gajah pun menghabiskan 3 per 4 harinya untuk mencari atau mengonsumsi makanan tersebut. Jadi, pada dasarnya, pekerjaan mereka adalah makan. Namun, walaupun tubuhnya besar, gajah sebenarnya tidak memiliki sistem pencernaan yang baik. Mereka hanya mampu mencerna 44% dari seluruh makanan yang mereka konsumsi. Wah, segala sesuatu setengah aja. Emang menarik banget ya, warga. Putar binatang. Ini binatang apa sih, Cesa? Binatang apa? Kuda zebra ya. Nah, kalau kuda zebra makannya apa ya? Jangan ada yang kasih tahu ya. Kuda zebra. Coba tunjuk, tunjuk, tunjuk. Rumput. Rumput. Rp50.000. Lihat binatang ini. Ini binatang apa, yuk? Monyet. Monyet. Kalau monyet makannya apa? Pisang. Pisang. Rp50.000 lagi. Kalau ini binatang apa? Bebek. Bebek? Bebek? Bebek bukan? Bukan ya. Coba binatang apa ini? Ada yang tahu binatang apa ini? Ikan. Bukil ikan itu adalah bentuk jenisnya apa? Burung. Oke, nah kalau burung makannya apa ya? Burung makannya ikan. Kamu suka makan ikan nggak? Berarti kamu burung dong? Iya. Burung suka makan ikan. Jawabannya. Bada. Siapa warga yang suka sama burung pelikan? Pelikan adalah jenis burung air yang mempunyai ciri khas berupa kantong di bagian bawah paru yang disebut dengan kantong gular. Fungsi paru berkantong pada hewan yang memiliki nama ilmiah pelakanus ini adalah untuk menjaring ikan. Saat burung pelikan berhasil menangkap ikan, maka mereka akan mengeluarkan air dari dalam kantongnya tersebut. Nah, ikan yang terperangkap tersebut kemudian akan dimakan langsung hap ke dalam tenggorokan nyam-nyam.